Halo teman-teman, bagaimana hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita Tetap bersama dengan Mr. Viko Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami Kami mau mulai pelajaran agama Kristen hari ini Biar semua pelajaran yang kami pelajari hari ini dapat terserap dengan baik Saya mengucap syukur, di dalamnya Tuhan Yesus, haleluya Amin Oke friends, kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab berikutnya Yaitu kita akan mempelajari tentang wakil alah di bumi Wakil alah di bumi, siapa ya? Kita, Mr. Viko dan kalian semua yang ada di rumah Tidak dapat memilih Kita lahir di mana? Kita tidak dapat memilih Kita tidak dapat memilih orang tua kita Siapa? Kita tidak dapat memilih Kita tidak dapat memilih pekerjaan orang tua kita Yang seperti apa? Kita juga tidak bisa memilih Gitu Semua ada dalam kendalinya Tuhan Semua ada di dalam rencananya Tuhan yang indah buat setiap masing-masing kehidupan kita Sebagai manusia, kita tidak dapat memilih keluarga yang kita mau untuk tinggal di situ Tidak bisa teman-teman Jadi setiap masing-masing kita Tuhan taruh di keluarga yang tepat Setiap masing-masing kita ditaruh di orang tua Orang tua yang tepat buat kalian semua Jadi saat ini, dimanapun kalian berada Orang tua kalian adalah orang tua yang tepat yang terbaik buat kalian Jadi teman-teman, orang tua adalah pemberian Allah yang sangat berharga dari kehidupan kalian Jadi itulah pemberian Allah buat kehidupanmu masing-masing Yuk kita lanjut di poin yang berikutnya Yaitu Aku memerlukan orang tua Nah, di dalam poin ini teman-teman Teman-teman pada waktu masih kecil Teman-teman bisa tanya sama orang tua, teman-teman semua yang ada di rumah Kalau teman-teman lapar, memerlukan susu Itu orang tua kalian pasti langsung buatin susu Langsung ditaruh di dot Dan dikasihkan kepada kalian supaya kalian gak nangis-nangis Orang tua kalian sangat mengasihi kalian Wah pas lagi jalan-jalan-jalan Wah jatuh, lututnya luka Orang tua kalian pasti akan lari dengan cepat Dan akan mengobati luka-luka kalian Kenapa orang tua kalian sangat-sangat mengasihi kalian Dan juga itu artinya Teman-teman juga memerlukan orang tuamu Teman-teman tidak bisa hidup sendiri Teman-teman memerlukan ayahmu dan ibumu Ibu yang selalu memberikan makanan kesukaan buat kamu Ayah yang selalu bekerja dengan gian setiap hari Ibu yang mengajari kamu berjalan Ayah yang mengajari kamu untuk bersepeda Ibu yang selalu menuntun kamu, mengasihi kamu Ayah yang selalu mengajarkan firman Tuhan buat kamu Jadi kita memerlukan orang tua kita Sangat butuh orang tua Dan di dalam pertumbuhan kita Di dalam pertumbuhan teman-teman sekarang ini Pastinya teman-teman membutuhkan orang tua Teman-teman tidak bisa jauh dari orang tua Jadi hari ini kita belajar banyak tentang orang tua ya Nah teman-teman juga harus belajar untuk Untuk mengasihi keluarga kita Orang tua kita tentunya Karena orang tua kita lah yang selalu berdoa untuk kita Yang selalu menjaga kita Dan mereka adalah orang yang terbaik Yang Tuhan sudah taruh Yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua Oke teman-teman Itu aja kita akan lanjut minggu depan Jangan lupa bukunya dipelajari lagi Dibaca lagi Kita akan tutup di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang manis Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami semua Kami mengucap syukur kami sudah belajar Pelajaran agama Kristen hari ini Dan Tuhan biarlah kami selalu menghormati orang tua Dan mengasihi orang tua kami Dalam nama Tuhan Yesus Amen Okay friends, I'll see you next week Bye-bye